Fenomena robot trading di Indonesia Banyak sekali teman-teman yang kemarin kandas uangnya Dan hari ini kesulitan untuk ditarik karena ikut robot trading Ada yang bilang sudah legal, ada yang bilang non-legal Tetapi yang sudah legal pun juga kandas Nah saya akan bahas disini mungkin teman-teman juga menjadi salah satu korbannya Apa sih yang harus dilakukan oleh para korban Sebab video ini sampai selesai Heboh sekali memang ya, sangat heboh Karena banyak tawaran yang saya juga banyak mendapat tawaran Untuk menjadi founder dan ini Cuman kembalilah kita mikirnya pakai logika Jadi robot itu menghasilkan profit konsisten yang hampir tidak pernah kalah Cuman hitungannya bulanan gitu ya Walaupun dalam hariannya itu tetap ada kalah, ada minus dan sebagainya Tapi bulanannya profit Nah hal itulah yang memancing banyak orang yang awam di dunia investment Yang menginginkan suatu jalan pintas untuk dapat penghasilan Yang mereka rasa itu adalah sebuah solusi untuk dapat passive income secara instan Nah efeknya mereka tidak terlalu belajar dalam dan akhirnya hanya percaya omongan leader atau foundernya gitu ya Sehingga memang wajar karena memang belum punya ilmu disitu ya Cuman nanti akan ada hal-hal seperti ini yaitu kecendok kalau saya bilang Uangnya nyangkut sehingga tidak bisa di withdrawal atau tidak bisa ditarik gitu ya Nah sebenarnya ada sebuah ciri-cirinya seperti beberapa perusahaan Yang mungkin saya nggak sebutkan disini Cuman nanti kalau video ini rame banyak yang nonton banyak yang komen Mungkin saya akan sebutkan dan saya akan mulai bedahi satu persatu Agar tidak ada lagi seperti ini lagi gitu ya Karena ini mohon maaf nih mohon banget mohon maaf banget Ini jamannya lagi susah jamannya lagi nggak asik gitu ya Eranya lagi ada pandemi dan sebagainya Banyak orang susah butuh duit Anda para owner-owner ini malah melakukan hal-hal yang menurut saya kurang etis ya Dengan skema-skema yang Anda bikin Yang itu menguntungkan diri Anda sendiri Ya dengan Anda tidak memperhitungkan dengan detail Seperti apa nanti untuk investor atau untuk member-member Anda Yang ingin saya ingin Anda masuk ke logika yaitu gini Kalau robot trading itu pasti profit dan asik gitu ya Dia akan pakai sendiri Formula sistem itu dia akan pakai sendiri Dia nggak akan ngapain juga rame-rame gitu ya Atau kan banyak orang kan tambah ribet juga gitu loh Nah itu Nah lalu bagaimana dengan para korban mas? Para korban yang sudah terlanjur memasukkan uangnya dan itu nggak bisa di withdrawal Leader-leader awal atau pemain-pemain awal itu pasti profit gitu ya Kenapa profit? Ya karena mereka mendapatkan dua hal Yang pertama mereka dapat bonus dari passive income dari trading tersebut gitu ya Nggak tahu nih tradingnya real atau non-real Yang kedua adalah dia dapat dari bonus aktif ketika merekrut atau referral Kenapa saya begitu paham hal ini? Ya karena saya dulu adalah seorang pemain yang seperti ini juga Saya adalah member yang bermain di hal seperti ini Menang? Menang dong Itu ya tapi ingat nih Ini bagi kalian yang mungkin pernah menjadi leader atau founder seperti saya dulu Saya ingin tanya Gimana uangnya? Habis? Habis? Habis pak Uangnya nggak berkah Diambil dicabut keberkahannya oleh Allah SWT Sehingga habis uangnya Gitu ya Nah yuk mungkin kalian pernah Oh saya pensiun mas dulu pensiun gitu ya Iya Saya akui saya memang pernah Oleh karena itu saya mengerti banget dalemannya seperti apa Gitu ya Nah ini saya menghimbau untuk para masyarakat Di sini ya Bagi yang sudah jadi korban gitu ya Atau anda sudah jadi korban Segera Saya ingin Kalau bisa segera minta uang anda kembali Gitu ya Jadi uangnya diminta Modalnya aja nggak apa-apa deh Ya Modalnya aja Anda nggak usah terlalu menghitungkan Nah profitnya gimana mas? Dan sebagainya Modalnya aja selamatin Selamatkan modal anda Gitu ya Selamatin modalnya Anda bisa datang ke rumahnya owner atau kemana gitu ya Nah saran saya adalah Anda lebih berhati-hati Karena masih ada Saya lihat beberapa robot Yang masih berjalan Dan memberikan iming-iming Oke tenang Kita akan maju Bapepti dan sebagainya Hati-hati Be careful Bapepti pun juga mikir-pikir pak Kalau ada kondisi seperti ini Banyak korban Bapepti akan berpikir-pikir juga Untuk mengesahkan seperti itu Ya Jadi jangan terlalu percaya itu Yang penting selamatkan modal Ya ini saran saya nih Banyak usaha pak Masih banyak usaha Gitu ya Dan sekali lagi Jalan pintas ini Bukanlah jalan pintas yang bagus Gitu ya Jalan pintas yang bagus Selain itu Kalaupun dapat untung Kalaupun dapat juan Mohon maaf banget nih Uangnya belum tentu berkah pak Uangnya belum tentu Belum tentu berkah Jadi anda harus hati-hati Dengan skema-skema yang seperti ini Yang menjanjikan keuntungan Anda duduk manis saja Anda harus melihat benar-benar Siapa yang membawakan Dan proses kerjasamanya seperti apa Gitu ya Dan resiko terburuknya seperti apa Anda pun juga harus Bertanyakan tentang hal itu Oke Jika video ini rame Jika video ini banyak yang membahas Atau mungkin kalian bisa tuliskan di komentar Mas bahas ini dong Bahas itu dong Bahas itu dong Saya akan mulai bahas di Channel ini Tujuannya adalah Agar anda bisa Melakukan atau Mengetahui lah Mengetahui Mana yang ini oke mas Ini kayaknya masuk akal Dan sebagainya Saya akan mulai review Satu persatu Kalau anda memang suka Saya bahas seperti itu Oke Sampai jumpa di video berikutnya Heaven ISD and Good Luck Salam Laris Manis